Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau sharing untuk promosi tiktok afiliat lagi di keranjang kuning Nah buat teman-teman yang ingin tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Jadi hari ini tuh untuk cara nge-share keranjang kuning di tiktok Ini lebih cocok banget buat pemula yang gak punya sampel dan kayak gak punya barang untuk direviewkan Jadi kayak cuman modal editing doang ya Pertama langsung aja masuk ke tiktok Terus masuk ke profil Setelah masuk ke profil, disini di atas kanan ada garis 3 Diklik aja, masuk ke alat kreator Kemudian masuknya ke tiktok shop untuk kreator Nah tiktok shop untuk kreator udah masuk Langsung ke marketplace produk Nah marketplace produk ini tuh kayak beranda gitu loh Beranda yang ada di tiktok Kemudian kalian tinggal pilih produk apa yang mau kalian jual Dan produk apa yang mau kalian edit untuk foto atau videonya Nih aku mau ngedit produk ini Jadi produk ini tuh kayak produk kenitware gitu Yang memang lagi lumayan booming juga guys Dipromosiin sama affiliate marketing ya Sama affiliate marketing di tiktok gitu Jadi buat kalian nih yang Buat pemula misalnya bingung mau Promosiin produk apa Dan bingung misalnya mau nyari referensinya dimana Kalian tuh bisa lihat di kayak live live tiktok streaming Untuk affiliate-affiliate gitu Dan kebetulan memang produk ini tuh lagi nge-hits banget guys Lagi bener-bener kayak booming Karena harganya murah banget di bawah 100 ribu Bahkan di bawah 70 ribu ya Dan ini tuh udah dapet one set Dan caranya biasanya tuh aku screenshot Habis screenshot tuh dipotong dulu atau di crop ya Nih kemudian simpan Terus ini versi yang satuannya Kemudian di screen lagi Kemudian dipotong lagi Terus disimpan Ini aku mau yang coksu Di screenshot lagi Kemudian disimpan Jadi ini tuh Aku udah bilang ya Ini tuh versi Buat pemula yang gak punya sampel Tapi pengen reviewin produk Kalian bisa pake cara ini guys Bisa pake cara ini Untuk mempromosikan produk Yang pengen kalian promosiin di keranjang kuning Nah kemudian Kalau udah kita simpan Aku udah ngambil fotonya ya Beberapa foto Dan kalau kalian pengen tau Kita tuh dapet 5.400 setiap ada yang beli Atau setiap ada yang CO dari keranjang kuning Komisinya ini dapet 10% ya Nah setelah fotonya di screenshot Kalian jangan lupa nih Disini ada warna merah Tambah ya tulisannya Kita langsung tambah Jadi ini nanti Kalau misalkan kita mau Disematkan di keranjang kuning Itu udah bisa Diambil untuk Apa namanya Produknya udah ada ya Kita back Dan kita langsung masuk ke editingnya Biasanya aku pake editing cap cut Nah untuk editing cap cut ini Kalian bisa pilih Mau pake editing yang kayak gimana Gitu Misal Coba yang ini ya Karena ini kebanyakan Bentuknya video-video Kita tulis aja disini Online shop estetik Nih kayak gini Cuma ini clipnya ada 17 Jadi terlalu banyak Aku mau skip aja Nih Ini juga 8 clip Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Ada 8 clip Bentar kita coba cari-cari yang lain Siapa tau Banyak yang Bagus Nah coba ini Nah ini clipnya Cuma ada 6 Kita coba Gunakan template-nya Terus masukin foto Yang tadi udah kita screenshot 1, 2, 3, 4 5 6 Pratinjau Nah ini adalah bentuk editingnya Ini karena ada musiknya Jadi aku off-in ya Karena kalo di youtube Nanti kena copyright guys Biasanya tuh kayak Kalo ada musiknya gini Nanti kena copyright Jadi sebenernya ini tuh ada musiknya Cuman Aku matiin ya Jadi buat temen-temen Yang mau pake cap cut Untuk editing Kalian bisa pake Karena ini ada full musik gitu Jadi setiap promosi Full musik Ini aku matiin Karena lagi record Untuk promosi di youtube Ya jadi Nggak aku Soundsnya Nggak aku Gedein gitu Setelah editing Kayak gini Kalian export aja Terus export Tanpa Tanda air Ditunggu beberapa saat Exportnya Juga nggak lama Terus Ini udah langsung Masuk ke TikTok Nih Terus setelah itu Langsung klik berikutnya Dan Jangan lupa Untuk Tambah caption Klik keranjang kuning Produk Produk One set Best seller Terus Jangan lupa juga Kasih tagar Karena tagar tuh Penting banget guys Ya FLKS Terima konfirmasi dan posting video Konfirmasi pengguna musik Akan diterima jika anda memilih untuk memposting video Posting video Pilihannya ya Jadi nanti musiknya akan keluar Dengan sendirinya Dan Apa namanya Kayak postingan biasa Masuk ke profil Kita lihat Hasil postingan hari ini Nah Ini adalah Hasil postingan yang tadi Dan ini adalah Loren one set Yang aku edit Sekali lagi aku info Ini suaranya aku mute Atau Suaranya tuh aku kecilin Karena kalau di youtube Kenanya copyright ya Karena kan ada musiknya Tapi kalau di promosi tiktok Ini bener-bener ada musik ya Tadi aku udah info Ini adalah Keranjang kuning Atau Loren one set Yang tadi aku promosikan Jadi buat teman-teman semua Nanti kalau misalkan Ada yang CO Kalian dapet Komisinya tuh sekitar 10% Di harga 5 ribuan Dari satu produk Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, Comment Subscribe di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye